Intro Ratusan ribu peserta mengikuti pengajian Ramadan 1445 Hijriah Agenda tahunan yang digelar oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dalam rangka silaturahmi dan konsolidasi gerakan pada hari Sabtu 23 Maret 2024 PWM Jateng menggelar pengajian dengan tema pemberdayaan masjid dan ranting mengembirakan dan memberdayakan dakwah akar rumput Muhammadiyah yang fokusnya untuk memperkuat posisi ranting dan masjid dalam membangun kekuatan Muhammadiyah Jawa Tengah Untuk mengakomodir banyaknya jamaah Muhammadiyah yang ingin berpartisipasi maka PWM Jateng menggelar pengajian di enam keresidenan diantaranya Semarang Raya di Unimus Solo Raya di UMS Pati Raya di Umku Kedu Raya di UMPWR Pekalongan Raya di UMPP dan Banyumas Raya di Ponpes Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongo Banyumas Kegiatan ini terbagi menjadi dua sesi Untuk sesi pertama dilaksanakan secara hybrid yang diikuti seluruh lokasi dengan operator utama UMS Kemudian sesi kedua secara luring di masing-masing lokasi Ada tiga materi yang akan disampaikan kepada pesertan Pertama sosialisasi hasil Munastarji 32 Kedua pemberdayaan masjid, ranting, dan cabang sebagai basis pembinaan umat Ketiga zakat dalam pendekatan kontemporer dan manajemen pengelolaan Ziz dalam Muhammadiyah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengajak untuk membangun dakwah yang dapat menambah jumlah jemaah serta mengembirakan dan memberdayakan basis akar rumput Muhammadiyah Ia juga menyampaikan bahwa kunci kesuksesan dakwah Muhammadiyah terletak pada pemahaman yang benar dan konsistensi dalam menjalankan dakwah Dengan memfokuskan pada gerakan jemaah, dakwah jemaah, dakwah kultural, dan dakwah komunitas Sehingga dapat mencapai tujuan dakwah yang lebih efektif Ketua PWM Jawa Tengah Tafsir menyampaikan bahwa kedepan Muhammadiyah akan semakin kuat Dengan dakwah menambah jumlah kepala sehingga yang bertambah tidak hanya ranting dan cabang Tapi warga Muhammadiyah juga bertambah Untuk bisa membangun pertambahan warga Muhammadiyah harus diperkuat dengan basis ranting Kita tahu Muhammadiyah adalah civil society, kekuatan masyarakat Maka kekuatan dari bawah harus dibangun Kekuatan bawah Muhammadiyah adalah ranting dengan basis di masjid Itulah maka kita akan memperkuat basis Muhammadiyah di level bawah Yaitu ranting salah satu medianya adalah masjid Itulah pengajian kita kali ini adalah bagaimana memperkuat posisi ranting dan masjid Untuk membangun kuatan Muhammadiyah Rektor Unimus Mas Ruki menyampaikan rasa senangnya Unimus sebagai tuan rumah pengajian Ramadan 1445 Hijriah di keresidenan Semarang Raya Saya selaku rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Senang sekali menjadi tuan rumah dan ini juga sudah ketiga kalinya bertempat tuan rumahnya adalah Universitas Muhammadiyah Semarang Saya berharapkan bahwa pengajian ini akan berikan manfaat bagi kami semuanya Para pengurus Muhammadiyah dari tingkat pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang dan juga pimpinan ranting Kegiatan ini dihadiri secara online oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Dan Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Ketua Lazismu PP Muhammadiyah, Ketua LBCR PM PP Muhammadiyah secara langsung di UMS, Unimus dan UMKU Sedangkan Ketua PWM Jateng hadir dan memberikan sambutan di Unimus Dan anggota PWM Jateng lainnya hadir di enam lokasi pengajian Ramadan Serta peserta yang mengikuti kegiatan ini dari PDM, PDA dan PCM, PCL sejawa tengah Devi Maharja memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah